Dosa yang lalu kita minta ampun. Dan dosa-dosa yang akan datang, kenapa? Pastilah kita yakin dulu berdosa saat ini melakukan dosa yang akan datang. Yakin kita juga akan melakukan dosa, entah kecil atau besar. Makanya di samping kita berdoa, itu ada malam yang dapat menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Puasa Arofah, puasa tanggal 9 Dulhijjah. Rasulullah ditanya oleh sahabat, beliau Rasulullah menjawab, Yukafir sanatal madia wal baqiyah. Puasa Arofah itu dapat melebur, menghapus dua tahun dosa. Yaitu dosa yang lalu setahun dan dosa yang akan datang setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, Ya Allah ampunilah aku terhadap dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Tadi sudah saya sampaikan. Orang itu tidak berdosa, tidak pantas Pak. Kok tidak pantas begitu? Sampai-sampai di dalam riwayat atau Al-Quran, saya lupa. Allah itu pernah berfirman begini, Kalau hamba-hambaku itu tidak melakukan dosa, Maka akan aku ciptakan makhluk yang lain, Yang melakukan dosa, setelah itu minta ampun kepada saya. Itu Allah berfirman-firman itu. Makanya kita dosa itu dimaklumi. Tapi ya tadi itu dosa lalu minta ampun. Itu keinginan Allah. Nek, sedunia ini tidak ada yang dosa sama sekali. Akan dihancurkan oleh Allah. Diganti generasi atau makhluk yang lain, Yang berdosa dan mau minta ampun kepada Allah. Nah saat ini kita kan ya ake dosa nih Pak. Mulai cili kita hitung, Dosa kita sudah bawanya sekali. Nah dosa-dosa yang lalu kita minta ampun. Dan dosa-dosa yang akan datang. Kenapa? Pastilah kita yakin, Dulu berdosa, saat ini melakukan dosa yang akan datang. Yakin kita juga akan melakukan dosa. Entah kecil atau besar. Makanya di samping kita berdoa, Itu ada amalan yang dapat menghapus dosa yang lalu Dan dosa yang akan datang. Sudah terlewatkan. Yaitu puasa alfah. Puasa tanggal 9 Dulhijjah. Itu pernah ditanya, Rasulullah ditanya oleh sahabat. Beliau, Rasulullah menjawab, Yuka virsanatal madiyah wal baqiyah. Puasa alfah itu dapat melebur, Menghapus dua tahun dosa. Yaitu dosa yang lalu setahun, Dan dosa yang akan datang setahun. Ini kalau kita mau puasa alfah. Nah ini wiskat dong pak. Saya tidak poso ya. Moga-moga saya ulit mana terus poso pak. Nah ini insya Allah ada lagi puasa pak. Yaitu puasa asyurah nanti. Puasa asyurah itu tanggal 10 Muharram. Itu adalah Yuka virsanatal madiyah. Dapat menghapus dosa-dosa satu tahun yang lalu. Jadi kita ternyai. Jangan begini pak. Kalau aku poso alfah sampai asyurah itu ramadhan gak. Ya gak pas gitu. Yang wajib ditinggal, Yang sunnah dilakoni. Kayak ngineki. Utangin umpuk, Sodaq ini terus. Apa yang tiba-tiba? Utangin umpuk, Utangin umpuk, Utangin umpuk, Banyak utangnya. Tapi sodako dia. Utang itu nyawa wajib, Sodako itu sunnah. Malah salah. Cisawai dulu. Nanti sunnahnya. Masih ada waktu. Ngapun insya Allah ini bakso. Nanti kalau terlambat gak bisa makan. Wa ma'asratu wa ma'alantu. Jadi Allah ma'firli ma'qadamtu Wa ma'akratu wa ma'asratu wa ma'alantu. Ya Allah ampunilah dosa-dosa Yang aku sembunyikan. Dan dosa-dosa Yang aku nyatakan. Atau lahirkan. Ngapun ten. Saat menikai ini, Pasti, Nek berbuat dosa, Itu disembunyikan pak. Pasti itu. Nek duit dosa, Disinggak no. Makanya, Nabi Adam itu Pernah mengeluh kepada Allah. Pernah mengatakan kepada Allah Bahwa Nabi Adam itu iri Dengan umat Muhammad. Kenapa begini? Ya Allah, Saya iri terhadap umat Muhammad. Pertama, Saya melakukan Maksiat. Maksiatnya Nabi Adam itu Beda dengan maksiat kita pak. Seandainya, Hei ojo, Mendekati Buah itu. Kalau kita pak, Mendekati terus makan, Itu tidak dianggap Dosa besar. Nabi Adam dosa besar. Contohnya begini, Nabi Adam sama kita beda. Kita, Celonoan, Kaosan, Gitu ya. Terus, Tuku bakso pak. Nukuno, Ambil mentingkang ini. Ngopi, Ambil rokoan ini. Tidak apa-apa, Biasa pak. Coba ngapun, Yayi aziz, Jubahan, Udeng-udengan, Ngopi, Ambil rokoan ini. Tidak pantas pak. Itu bedanya. Nabi Adam, Nabi Adam dianggap Sewalah besar. Nah, Kita, Tidak. Nah, Nabi Adam itu, Salah melakukan maksiat, Saat itu, Berpakaian, Langsung, Diudani Allah. Pakaiannya merotoli. Tapi, Umat Muhammad, Kata Nabi Adam, Melakukan maksiat, Dengan telanjang. Ngunuh kemari maksiat, Ya, Isopakaian mana ya pak? Ya, Umpamanya, Kok awal diwini, Jepada, Nabi Adam. Ngapun, Udeng, 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 Langsung, Udeng, Gawani, Nang, Deng, Udeng, 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 Maksiat di dunia, Nanti setelah maksiat, Bisa masuk surga. Bedanya begitu. Ya Allah, Saya maksiat kepadamu, Engkau pisahkan aku dengan istriku. Jadi, Keterangan dalam beberapa kitab, Nabi Adam itu, ada di daerah India. Ibu Hawa ada di daerah Jeddah. Terus, Maka, Robbana, Dolam, Naam, Fusana, Dan seterusnya. Terus itu, Akhirnya ketemu di Jabarrohmah itu. Ya, Jadi, Ada apa? Tugunya itu. Tidak tahu, Sekarang dicat apa Pak? Pak Yus, Cat putih atau hitam itu? Putih ya? Ya, Saya, Ngapun, Kesana empat kali, Itu belum pernah naik Pak. Ya, Karena apa? Tak lirik bujuku, Koran, Soalnya, Kuna ditulis, Pak, Umpamane, Ngapun, Dan aku nulis, Desi Ratna Sari. Oh, Gitu. Ada kemungkinan saya bisa, Bertama dengan Desi Ratna Sari nanti. Ya, Itu banyak tulisan, Akhirnya tidak tahu, Dicat hitam atau, Cat putih, Supaya tidak ada tulisan lagi. Nah, Bertemu di situ, Itu Nabi Adam. Tapi kita, Setelah maksiat, Bisa gombol lagi dengan, Dengan siapa? Dengan, A-istri kita. Ya, Yang terakhir, Antal mekodimu, Antal muakhiru, Wa antal akulisayin kodiru, Engkau adalah yang mendahulukan, Dan yang mengakhirkan. Ya, Ini waktunya, Tidak cukup, Ya, Karena kita disiapkan, Apa, Makan basur, Supaya ada waktu. Mudah-mudahan, Sedikit ini, Dibarungi hidayah oleh Allah SWT, Mudah-mudahan, Segala hajat kita, Dikabulkan Allah, Segala kesulitan kita, Dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan, Anak-anak kita, Menjadikan yang soleh, Sulehah, Taat kepada Allah, Patuh, Danurut kepada kedua orang tua. Ya, Yang mengasih keturunan, Mudah-mudahan, Yang keturunan, Yang soleh, Sulehah. Yang mengasih judul, Mudah-mudahan, Yang soleh, Sulehah. Mudah-mudahan, Di antara kita, Keluarga kita, Hande tolan kita, Tetangga-tetangga kita, Yang saat ini, Sedang sakit, Baik di rumah sakit, Maupun di kediaman, Mudah-mudahan, Allah cepat, Mengangkat penyakitnya, Menyembuhkan penyakitnya, Dan mudah-mudahan, Mudah-mudahan, Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, Dan mudah-mudahan, Allah mengampuni dosa-dosanya, Orang yang mendolimi kita, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Wa'al-as'u'i'inna insana lafir khusrin illa, Illa ladina amanu, Wa'amilisualihati, 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 Subhanakallah, Alhamdulillah, Syadwalah, Ilahilah, Anta astari, Firkawatubilaik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.